Halo Sob, ketemu lagi dalam channel saya yang masih campur aduk ini Dengan konten-konten yang campur aduk mulai dari hobi, mulai dari hukum Dan berbagai konten-konten yang campur lah pokoknya Oke, dalam kali ini saya akan membuat video atau konten mengenai Bisa nggak sih suatu perkara, ini tentang hukum ya Jadi suatu perkara itu diputus tanpa kehadiran tergugat Contoh seperti ini kadang juga menjadi pertanyaan besar bagi para calon penggugat Atau yang mungkin sudah menggugat Jadi ada orang menggugat, terus lawannya tidak pernah datang Atau mungkin sesekali datang Kemudian bertanya, nah kalau lawanku nggak datang ini nanti gimana hasilnya? Diputus atau nggak? Dalam suatu pengadilan, jadi pengadilan ini adalah pihak yang netral Dia tidak memihak si penggugat ataupun memihak si tergugat Jadi ketika ada gugatan masuk, maka pengadilan akan memanggil keduanya Jadi penggugat juga dipanggil setelah ditentukan hari sidangnya Misalkan sidangnya hari Senin tanggal 1 Penggugat akan diberitahu Sidang hari Senin tanggal 1 Kemudian juga tergugat, juga akan pasti diberitahu Hari Senin tanggal 1 juga Nah, dalam hal ini penggugat dianggap dia pasti tahu Kemungkinan besar pasti tahu lah, karena dia yang mengajukan Nah, berbeda dengan yang tergugat Belum tentu tergugat tahu Kalau maksudnya panggilannya sidang itu belum tentu langsung diterima oleh si tergugat Bisa saja dititipkan di kantor kelurahan atau kantor desa Cuma kadang nyampe, kadang juga enggak Ataupun orang pengadilan sendiri yang datang ke rumah si tergugat tersebut Kadang bertemu, kadang tidak Nah, itu nanti juga akan menjadi ditulis dalam berita acara di persidangan Tentang relas panggilan itu nyampe ke tergugat atau tidak Kemudian, jika tergugat datang, maka dilanjut dengan mediasi Antara penggugat dan tergugat akan dilakukan mediasi Syukur-syukur kalau dalam mediasi tersebut bisa dicapai titik temu Ini solution Jadi, damai itu adalah indah Begitu, slogannya begitu Memang itu yang diharapkan Jadi, jangan sampai perkara itu dilanjut terus ke pengadilan Sampai sidang, sampai lama, sampai terakhir Itu nanti menghabiskan waktu, tenaga Dan tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit Jadi, lebih baik secara kekeluargaan Damai Dan Tidak merugikan si A, tidak merugikan si B Sama-sama diuntungkan lah Seperti itu Jadi, itu jika tergugat dipanggil dan datang Menghadiri persidangan Tapi, bagaimana ceritanya kalau tergugat dipanggil tidak datang? Apakah perkara tersebut tetap bisa dilanjut? Jadi, jika tergugat Setelah panggilan yang patut Dalam arti patut itu Panggilannya nyampe ke dia Nyampe ke tangan tergugat Tapi, tergugatnya tidak datang Maka Akan dipanggil lagi Berdasarkan hukum acara itu ada Dua atau tiga kali panggilan Panggilan patut maksudnya Jadi, panggilan itu Dua atau tiga kali panggilan patut Diterima oleh tergugat Tapi, tergugatnya tidak pernah datang Maka, sidang akan dilanjut Dianggap tergugat itu Sudah pasrah lah Tidak menggunakan hak jawabnya Gugatan itu betul atau tidak Dia tidak menjawab Nah Jadi, bukan berarti Kalau tergugat tidak pernah datang Maka, perkaranya akan dihentikan? Tidak Jadi, tetap dilanjut Selanjutnya akan Ke agenda pembuktian Jadi, tinggal penggugat membuktikan Dalil-dalil dalam gugatannya tersebut Nah, sebenarnya Kalau tergugat datang Dia bisa menyanggah Itu Gugatan dia betul atau tidak Kalau Salah Yang betulnya gimana Gitu lah Intinya seperti itu Tapi, kalau dia tidak datang Ya, ya wes lah Pasrah Tidak ada hak jawab dia Jadi, seperti itu Perkara akan tetap dilanjut Dengan agenda pembuktian Dan, jika pembuktiannya itu Bisa meyakinkan hakim Memang begitu Dalilnya seperti itu Dan ternyata betul Maka, hakim akan memutus Dan mengabulkan Gugatan tersebut Tanpa adanya sanggahan Dari tergugat Jadi, seperti itu Jika ada Yang beranggapan Bahwa Perkara itu akan Dihentikan ketika tergugat Tidak datang Itu sebenarnya Tidak betul Karena, saya sering mendengar Terutama Perkara cerai Misalkan ada Si istri menggugat Si suami Dan, disitu Sering saya dengar Jika Tergugat Tidak setuju Atau tidak datang Perkara akan dihentikan Tapi, itu sebenarnya salah Jadi, jika tergugatnya Tidak datang Maka, ya akan cepat putus Cerai Gitu Intinya seperti itu Begitu juga Dalam perkara-perkara lainnya Kalau tergugatnya Tidak datang Maka, yowes Akan cepat putus Cepat diputus Entah itu perkara cerai Atau perkara Gugatan perdata lainnya Jadi, seperti itu Oke Semoga sedikit Cuap-cuap saya ini Bisa memberi manfaat Sedikit manfaat lah Bingung saya Belum ada inspirasi Buat konten apa Barangkali ada Saran Untuk bikin konten apa Monggo Tulis aja di komentar Beda Sementara gitu aja Jangan lupa Kalau belum subscribe Subscribe Kalau mau komen Komen aja gak apa-apa Atau di-share video ini Barangkali bermanfaat Gitu Oke Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax